Oke, sekarang saya mau share sebelum nanti saya undang seorang yang luar biar sama juga depan, tapi kalau saya mau share tentang judulnya begini, ketika hati dibiarkan sakit, aduh kayak judul film, ketika hati dibiarkan sakit, boleh katakan sama-sama 2, 3, kurang rasa, 2, 3, ketika hati dibiarkan sakit. Kenapa saya mau share ini, saudara kita sudah belajar banyak, kita sudah belajar banyak, di tempat ini kalau menurut saya Tuhan kirimkan pengkotbah-pengkotbah yang spesial, mungkin mereka bukan pengkotbah terbaik dalam skill bicara, tapi mereka adalah orang-orang yang menghidupi apa yang mereka sampaikan, mereka melakukan dengan luar biasa dan saya percaya kita diperlengkapi dengan kualitas, kita bukan cuma dengar hal-hal yang janji-janji yang kosong, tapi kita betul-betul diperlengkapi dengan cara yang luar biasa. Nah, tapi saya juga lihat begini, dalam perjalanan saya melihat banyak orang hebat, tetap akhirnya hidupnya lumpuh, banyak orang yang potensinya besar, tapi akhirnya semuanya terkubur, banyak keluarga yang seharusnya menikmati banyak anugrah, tapi malah kehabisan anggur, banyak kehidupan, kehilangan gairah dan sukacita. Kenapa bisa begitu? Kenapa banyak orang hebat terkubur? Banyak orang yang terus terjebak dalam lubang kesulitan seakan-akan gak bisa keluar dari sana, gak pernah bisa naik ke atas gunung pemulihan. Dunia bilang bahwa begini, lewat waktu semuanya akan sembuh, tapi kenyataan bilang justru semakin waktu, semakin parah kelumpuhannya. Saya pelajari dan akhirnya saya lihat gini, masalahnya semua di hati. Hidup ini banyak mengalami banyak hal, yang setuju katakan amin. Hidup ini pasti mengalami banyak hal, kecewa, harapan yang tidak tercapai, diperlakukan dengan cara yang gak enak, dan kadang-kadang itu melukai hati kita. Dan kalau gak jaga-jaga hati yang dibiarkan sakit inilah, yang akan membuat saudara dan saya jadi lumpuh. Alkitab cerita banyak tentang hal ini. Pada zaman Daud misalnya, ada seorang penasehat yang sangat disegani. Namanya Ahithofel. Alkitab bilang dalam 2 Samuel 16, ad 23 bisa ditayangkan. Alkitab bilang, pada waktu itu nasehat yang diberikan Ahithofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Bahasa Inggrisnya salah satunya bilang gini, pada zaman itu, kata-kata Ahithofel dianggap sama seperti perkataan Allah. Jadi kalau Ahithofel ngomong apa aja, itu dianggap Tuhan yang ngomong. Bayangin, sampai saktinya segitu. Sampai waktu dia bilang, aduh, oh Tuhan ngomong aduh. Apa saja yang dia ngomong dianggap dari Allah, saking bijaksananya, saking luar biasanya. Suatu kali, Ahithofel berbelok arah, dia bela pemberontak. Absalom namanya, anaknya Daud. Daud, Alkitab bilang gini, Daud sangat ketakutan dan dia berdoa, Tuhan luputkan nasihat Ahithofel. Karena Daud yakin gini, kalau sampai Ahithofel dibela di sebelah sana, dia pasti hancur. Karena Ahithofel orang yang luar biasa. Nah kenapa Ahithofel bisa begitu? Bahkan coba kita lihat, setelah dia bela Absalom mengelawan Daud. Daud lagi lari. Karena Daud kalah, Daud lari. Apa yang terjadi? Dua Samuel 17, adua tiga. Suatu kali nasihat Ahithofel gak didengar sama Absalom. Dan ini yang terjadi. Ketika dilihat Ahithofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan. Katakan nasihatnya tidak dipedulikan. Kayak ini sederhana ya. Tapi coba lihat apa yang terjadi setelah itu. Dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Dia mengatur urusan rumah tangganya, serah-serahin dulu sama anak, istri. Ini kamu yang atur ya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kubur ayahnya. Bayangin orang yang kata-katanya dianggap seperti kata-kata Allah. Mati bunuh diri gara-gara nasihatnya gak didengar orang. Bayangin orang yang hebat pada saat yang sama. Juga sangat rapuh. Orang yang sangat bijaksana pada saat yang sama juga sangat lemah. Kenapa begitu? Karena hatinya dibiarkan sakit. Kenapa hatinya dibiarkan sakit? Ternyata gini, Aytoval bunuh diri waktu nasihatnya gak didengar. Tapi dia sebetulnya sudah mati jauh sebelum kejadian itu. Kapan? Waktu suatu kali Daud Raja yang dekat sama dia. Daud ini orang lain lagi perang, dia nganggur. Bangannya saya mau aja ayo melayani, jangan nganggur. Kalau nganggur mata suka salah. Daud nganggur, matanya salah. Dia lihat cewek lagi mandi. Gak tahu gimana caranya. Apakah zaman itu kamar mandi gak ada tutupnya? Gak ada temboknya? Apakah gak tahu? Gak jelas. Pokoknya Daud lihat cewek lagi mandi. Waktu dia lihat, wih dia pikir cantik sekali. Wah dia langsung pengen menguasai cewek itu. Dan karena dia raja dia bisa dapat wanita ini. Lalu dia perkosa wanita ini. Hamil. Waktu hamil. Ternyata perempuan ini adalah istri dari panglimanya Daud. Uria namanya. Begitu tahu hamil, bukan dimikir yang lain langsung gini. Dia kirim Uria ke medan perang. Lewat beberapa cara, singkatnya terakhir dia kirim Uria ke medan perang. Suruh dia maju perang. Begitu sudah maju, tinggalin. Jadi bisa kebayang gak kalau jadi Uria? Ayo maju. Begitu maju, semua pasukan hilang. Tiba-tiba dia, oh oh. Dia sendirian menghadapi semua pasukan dan mati. Sudah bisa kebayang istrinya kayak apa? Bisa kebayang keluarganya kayak apa? Hancur loh kira-kira kan. Siapa yang bunuh? Siapa yang lakukan? Daud. Dan ternyata apa hubungannya sama Ahitofel? Ternyata wanita tadi namanya Bathsheba. Bathsheba ini adalah cucunya Ahitofel. Penasehat terbaiknya Daud. Orang yang pada zaman itu kata-katanya dianggap kata-kata Tuhan. Cucunya diperkosa sama Daud. Cucu mantunya dibunuh sama Daud. Kalau Surah jadi Ahitofel tersinggung apa enggak? Kalau Surah jadi Ahitofel begini. Kurang apa hubungan kita? Kurang apa hubungan kita? Kenapa lo pilih cucu gue? Apa lo lupa kalau itu cucu gue? Kenapa lo enggak pandang saya? Enggak ingat saya? Kalau Surah jadi Ahitofel kira-kira sakit hati apa enggak? Wajar enggak Ahitofel sakit hati? Halo? Halo? Di situ hatinya sakit, hatinya luka. Di situ kekuatan yang hebat mulai terkubur. Potensi mulai terkubur. Kehidupan mulai lumpuh. Masalahnya begini. Besoknya Daud makan enak masih. Ahitofel kan ada di istana juga. Dia lihat orang yang perkosa cucunya masih makan enak. Dalam hati dia cuma nunggu. Harusnya kesedek nih. Harusnya kesedek sesek nafas mati. Kalau Tuhan ada Tuhan hukum dong. Dia tunggu. Enggak kesel-kesel-kesel saudara. Nambah lagi porsinya. Makan lagi dan sebagainya. Dia sampai gini. Tambah lama tambah sakit hati. Saudara. Orang sakit hati kalau dibiarkan terus. Nambah lo porsinya. Apalagi lihat orang yang dia enggak suka ketawa. Aduh tambah sakit hati. Tambah gelah rasanya. Yang setuju katakan gelah. Wih semua. Firman Tuhan ini memang perlu disampaikan. Kalau sudah sakit hati pengetahuan seperti Ahitofel kekuatan yang banyak juga tidak akan berguna. Padahal dengan baik. Kalau suruh ikuti firman Tuhan maka suruh akan menemukan satu lagi nama. Ada beberapa tapi ada satu lagi yang menonjol siapa. Judas. Judas itu satu dari dua belas rasul pilihan Tuhan. Tiga setengah tahun dia langsung dididik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan menyembuhkan orang sakit di depan dia. Orang mati bangkit di depan dia. Dia lihat semuanya. Pengajaran yang begitu powerful di ucapkan langsung dari mulut Tuhan Yesus untuk dia. Orang lain lima ribu orang dengar Tuhan kotbah dari jauh. Judas tidur sama-sama dengan Tuhan Yesus. Berkumpul sama-sama dengan Tuhan Yesus. Berjalan sama-sama sebelah-sebelah. Tapi pada akhir perjalanannya. Waktu suatu kali ada kesempatan. Untuk mengkhianati menjual. Dia hianati Tuhannya. Dia jual Tuhan Yesus. Dan terakhir. Tuhan Yesus disalib dan waktu keadaan jadi kacau. Tradisi percaya bahwa gini. Dia bunuh diri matinya. Kok bisa begitu? Seakan-akan gak ada lagi yang tertinggal yang Tuhan pernah ajar dalam hidup dia. Kalau saudara dan saya ada sakit hati saya mau beritahu. Firman Tuhan lupa semua kan? Iya tuh? Semua prinsip kayaknya jadi sampah. Semua yang kita pernah pelajari kita bilang ya omong kosong. Itu masih halus tuh omong kosong. Kalau bahasa sehari-harinya T-A-tip gitu kan. Mereka orang-orang istimewa loh. Sama seperti saudara juga istimewa. Mereka tahu banyak. Mengerti banyak. Tapi hati yang sakit melumpuhkan semua potensi yang ada dalam kehidupan mereka. Hati yang sakit membutakan mata mereka untuk memilih jalan yang benar dalam hidup mereka. Hati yang sakit membuat telinga tidak lagi bisa diajar. Telinga tidak lagi bisa mendengar apa yang seharusnya didengar. Coba kita lihat klip slide berikut ini. Sakit hati akan jadi sangat mematikan. Waktu kita memilih untuk menikmati sakit hati itu. Dengan cara membiarkannya bahkan memberi makan terus-menerus. Sudah tahu? Sakit hati itu mematikan. Kenapa? Karena seringkali kita suka menikmati sakit hati itu. Masa sih? Pak siapa yang mau sakit hati? Tapi coba kalau sudah sakit hati. Banyak orang memilih menikmati sakit hati. Caranya gimana menikmati sakit hati? Dan memberi makan sampai sakit hati itu berkembang. Menguasai kita. Coba kita lihat. Ada tiga hal yang dilakukan banyak orang untuk memberi makan. Yang pertama. Menyalahkan. Katakan menyalahkan. Kita menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Bahkan beberapa yang saya ketemu menyalahkan roh jahat. Pokoknya orang lain yang salah. Kenapa kok senang menyalahkan orang? Karena waktu kita menyalahkan yang lain. Kita lepas dari tanggung jawab. Jadi gini. Ini bukan salah saya. Ini salah orang. Salah keadaan. Orang yang sudah sakit. Sudah tahu gini. Pernah sudah sakit flu? Kalau flu coba saya antemanya. Begitu sudah ada di ruangan tertutup pun. Angin kecil pun terasa mengganggu. Betul gak? Kok ada angin sih? Kita lagi meriang nih. Tiba-tiba ada angin. Ditutup yang sini. Kerasa dari sana. Pokoknya gak enak. Orang kalau lagi sakit. Sensitive sekali. Orang lagi sakit. Lihat cahaya. Mata jadi sakit. Orang lagi sakit. Disentuh. Aduh sakit. Tulang-tulangnya kadang-kadang sakit rasanya. Orang lagi sakit semuanya salah. Akibatnya apa? Kita semua mulai senang menyalahkan orang. Menyalahkan orang. Sudah tahu ada satu firman? Balok. Di matamu sendiri gak kelihatan. Selumbar di mata temanmu. Kelihatan. Kalau bahasa Indonesianya pribahasanya begini. Semut di seberang laut terlihat. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Ada gajah di depan mata gak kelihatan. Semut di ujung laut kelihatan. Sudah tahu? Sebetulnya ini ayat tentang sakit hati. Orang yang sakit hati itu. Sakit hati itu seperti gula yang mengundang semut. Kalau ada gula semut datang. Ada sakit hati. Masalah tuh kayak datang terus. Kayak udah tersinggung sama Pak Iman misalnya gini. Tau-tau kenapa yang ini juga menyebalkannya. Kenapa ini? Kita jadi sensitif sekali. Tersinggung sini, tersinggung sana. Yang kedua setelah menyalahkan kita. Yang kedua gini. Mengasihani diri. Katakan mengasihani diri. Banyak orang senang mengasihani diri. Yang kedua. Ini memberi makan nih. Sakit hatinya tambah besar, tambah besar. Kita menyalahkan keadaan. Yang kedua mengasihani diri. Kenapa kita menikmati mengasihani diri? Karena kita senang dibela orang. Waktu kita cerita dimengerti. Wah gila kasihan lu ya. Aduh keterlaluan itu jahat banget sih orang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu? Jahat. Terus kita senang dibela orang. Kita senang dimengerti. Kita senang dimengerti. Kita senang menikmati itu rasanya. Waktu orang bela kita. Waktu orang dengar sampai kaget. Ya ampun dia begitu sama lu. Mending gak usah hidup tuh orang. Begitu kan. Kita langsung rasa. Kita rasa. Kita menikmati itu tanpa sadar. Mengenai judulnya gini. Ketika sakit hati dibiarkan. Yang ketiga bersembunyi dibalik kata proses. Banyak orang iasnya mengampuni si pandi. Tapi kan proses ya. Saudara hati-hati dengan kata proses. Seringkali tanpa sadar kita berlindung. Untuk apa? Menemukan alasan pura-pura gak berubah sebetulnya. Maaf saudara misalnya contoh. Kemarin bagus sekali. Ada beberapa yang lagi pengen berhenti ngerokok katanya. Katanya. Tapi proses kan. Biasa berapa dus. Berapa pak. Tiga pak sehari. Wih luar biasa. Sekarang dua setengah. Sudah berapa tahun prosesnya? Empat tahun. Temannya bilang ini. Gak akan berhenti. Kenapa? Kadang-kadang kita bersembunyi dibalik kata proses. Untuk bersembunyi dari apa? Bahwa kita gak mau berani ambil keputusan. Perubahan terjadi waktu saudara dan saya ambil keputusan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang bilang ini. Adik saya. Narkoba dari nama SD. Sampai usia kuliah. Narkoba dari nama SD sampai usia kuliah. Salah satu jemaat disini dari dulu tau bilang ini. Potong kuping kalau dia bisa sembuh. Hari ini dia sembuh. Hari ini dia sembuh. Dan dia ngomong sama saya gini. Bohong kalau orang bilang. Gak bisa berhenti ngerokok. Itu gak mau. Dia bilang saya tahu sakitnya. Berhenti narkoba dia bilang. Saya tahu sakitnya. Saya tahu susahnya. Saya tahu menggigilnya. Tapi dia bilang ini. Tapi toh bisa. Selama keputusan diambil. Amin. Yang ngomong ini bukan cuma adik saya. Ada satu lagi yang lainnya begitu juga. Dia bilang ini. Dia bilang sama temannya. Gak usah. Lu putusin mau berhenti. Apa enggak. Hati-hati jangan bersembunyi. Di balik kata proses. Amin. Putuskan dulu mau berubah. Putuskan dulu mau mengampuni. Maka suruh akan lihat. Sesuatu yang baru akan datang sama saudara. Yang setuju kata namen. Ketiga hal ini. Akan mengalihkan kita. Kalau suruh sibuk menyalahkan. Sibuk mengasihani diri. Bersembunyi di balik kata proses. Ketiganya ini akan mengalihkan diri kita. Dari menghadapi akar masalah yang sebetulnya. Apa akar masalah yang sebetulnya. Di mana akar masalah yang sebetulnya. Di hati kita nih. Tapi kita gak pernah sentuh akarnya. Selama kita lakukan yang tiga ini. Nyalain orang. Mengasihani diri. Bersembunyi di balik kata proses. Kita gak pernah izinkan Tuhan. Sentuh hati kita. Amin. Amin. Saya mau undang. Seorang wanita yang luar biasa. Yang sampai hari ini saya terus jatuh cinta sama dia. Sudara ini istri saya. Kasih tepuk tangan kenapa sih. Maaf ya. Maafin ya. Apa kabar. Sudara. Waktu saya nemu dia. Ketemu maksudnya. Salah kata-kata. Satu kali sodara. Waktu kami pacaran. Dia tuh sudah melayani Tuhan. Full time. Bahasa roh. Counselor. Semua pokoknya lengkap. Waktu pacaran. Saya telat jemput sepuluh menit. Histeris di mobil. Sampai lagu dulu bilang ini. Berdirilah bulu romaku tuh betul sodara. Saya sampai nangis. Nangisnya saya gak usah tidur ya. Nanti dia marah lagi panjang kita urusannya. Tapi. Tapi dia histeris. Dua kali tuh. Saya masih gak sadar kenapa. Saya pikir. Wanita. Ya kan. Nah saya beruntung. Ada Ibu Ing yang dari dulu dekat sama keluarga saya. Begitu dia dengar. Andi pacaran. Dia bilang ini. Andi. Ibu Ing pengen ketemu sama pacar kamu. Oke Ibu. Saya pertemukanlah dua wanita ini. Begitu ketemu. Ngobrol belum lama. Ibu Ing langsung ngomong gini. Kamu jangan nikah. Kalau nikah. Kasian Andi. Kenapa? Karena kamu kayak gelas yang retak. Dikit-dikit. Pecah. Kamu gampang pecah. Gampang tumpah. Diisi kayak apapun. Karena kamu retak. Kosong lagi. Kosong lagi. Diperhatiin kayak apapun. Karena kamu retak. Kurang terus. Kurang terus. Halo. Amin. Nah kalau saudara dikasih tau begitu. Saudara marah apa? Seneng. Ibu. Ibu kayak gelas retak loh. Diisi. Kosong lagi. Kosong lagi. Diberhatiin. Kurang terus. Kurang terus. Kurang ajar. Pasti gitu kan. Halo. Pendeta kurang ajar gitu. Nah. Kebetulan Nini gak respon begitu. Nini kaget. Udah mau jatuh cinta. Tadi larang nikah saudara ya. Dia kaget. Nah tapi disitu dia memilih. Untuk mau diproses. Diproses luar biasa. Dilayani sama buing. Di kontro. Tiap minggu tuh. Kalau saya jemput mata. Bengkak terus saudara. Bukan ditonjokin. Bukan. Nangis semacam-macam lah. Tapi singkat cerita. Sampai hari ini. Setelah itu. Sebelum nikah. Dia sembuh. Sebelum nikah. Dia sembuh. Dulu. Telat jemput. Sepuluh menit. Histeris. Sekarang gak dijemput. Gak apa-apa. Ada gojek. Katanya gitu saudara. Luar biasa. Kuat sekali. Saya mau beritahu. Dia gak pernah histeris lagi. Dia gak pernah histeris lagi. Dari situ saya lihat gini. Bisa pulih. Kenapa dia histeris? Mertua saya hamba Tuhan. Pendeta. Tapi sebelum mertua saya jadi pendeta yang luar biasa. Saya akui. Mertua saya hebat. Saya akui dia hamba Tuhan yang luar biasa. Betul saudara. Saya tinggal satu rumah. Saya tahu persis hidupnya waktu itu. Wow. Tapi dulu. Puluhan tahun yang lalu. Dia melakukan kesalahan. Dia tinggalin keluarganya. Tinggalin. Waktu Nining masih kecil. Tinggalin. Tanpa pernah. Diurus sama sekali. Gak pernah. Kirim apa-apa. Sampai mereka susah hidupnya. Dan Nining baru ketemu lagi sama papanya waktu kuliah. Dan waktu kuliah kebetulan. Keadaannya ada yang lain dan sebagainya. Waktu itu. Jadi saya gak bisa cerita semua ya. Sudah bisa mengerti maksud saya ya. Saya gak bisa cerita. Tapi gini. Parah sekali kondisinya. Parah sekali. Dan dia orangnya beda sama saya. Kalau dia ini. Kalau saya ini kan kurang rasa. Kalau dia perasa. Jadi waktu saya banyak melayani orang. Saya mulai lihat dia. Kenapa orang begitu susah pulih ya. Kamu kok bisa. Kamu kok bisa sih. Padahal kamu juga perasa. Masalah kamu malah lebih besar dari banyak orang yang lain. Tapi kenapa kamu bisa pulih. Kenapa kamu bisa sembuh. Nah karena itulah saya minta dia cerita disini. Pengantarnya panjang banget saudara ya. Oke silahkan yang cerita. Kenapa saya gak bisa. Kita gak bisa ceritakan gamblang. Karena nanti menyangkut banyak orang. Cuman saya gak menutup diri. Kalau ada yang perlu. Ada rasa. Aduh saya kayaknya perlu ngobrol. Saya kalau secara pribadi. Saya gak akan keberatan untuk cerita. Tapi kalau untuk terlalu umum. Kayaknya agak susah. Dan nanti harus berapa jilid itu kayaknya. Karena seperti apa yang terjadi di sinetron-sinetron. Itu terjadi dalam diri saya. Bawang merah, bawang putih ya. Bawang goreng. Jadi waktu itu saya sudah bertobat. Sudah melayani. Sudah. Sudah lah. Dalam dunia kerohanian. Saya sudah. Bukan orang baru. Tapi ternyata itu tidak menjamin. Bahwa secara pribadi. Saya pulih. Seutuhnya. Itu. Waktu efek-efek itu keluar. Terasa. Andi kena dampaknya. Kena dampak efeknya itu. Itu jadi warning buat saya. Warning buat saya. Ada apa ya. Dan ada seorang ibu yang melayani saya. Dan akhirnya. Tapi salah satunya gini. Kalau saya tidak mau mengakui keberadaan saya. Dan saya tidak mau dipulihkan. Dan percuma. Siapapun yang mau nolong saya. Tidak akan bisa. Ibu ini membuka diri. Untuk menolong saya. Dan saya setuju dengan itu. Saya akui. Oh ya. Saya bermasalah ternyata di situ. Oh ternyata saya begini. Saya begini. Saya begini. Waktu dibukain kondisi saya. Saya setuju. Saya mengakui itu. Dan saya memutuskan. Oke. Saya harus gimana. Bagaimana. Untuk membereskan ini semua. Setelah saya setuju. Barulah. Proses itu terjadi. Proses itu terjadi. Saya dipulihkan secara pribadi. Saya dipulihkan dari emosi-emosi yang tersembunyi dalam diri saya. Karena saya orangnya. Saya orang. Saya tipe orang introvert. Bukan extrovert. Jadi banyak hal yang. Dan itu tuh bukan dibuat-buat. Tapi memang. Memang tipe pribadinya gitu. Saya gak terlalu banyak. Ngomong. Tapi lebih banyak tersimpan. Gitu loh. Nah kadang-kadang. Ada hal-hal yang tidak baik. Itu pun tersimpan. Dalam diri saya. Dan itulah yang membuat. Sakit hati. Kecewa. Dibiarin. Ditelan-telen saja. Gitu ya. Nah. Akhirnya itulah yang keluar. Jadi efek tidak baik. Akhirnya saya. Dilayani. Saya dipulihkan. Dalam banyak hal. Saya membereskan. Perasaan-perasaan saya. Saya akui itu semuanya di hadapan Tuhan. Dan. Oke. Setengah. Setengah dari. Masalah itu beres. Lebih enteng rasanya. Gitu ya. Setelah itu. Setelah. Nangis-nangis bombay. Semuanya tuh enteng jadinya. Tapi. Sebenarnya. Tidak berhenti sampai disitu harusnya. Karena. Kehidupan saya terus berjalan. Saya tetap bisa disakiti. Saya bioresin yang dulu. Tapi kan ke depan. Saya akan. Bersentuhan dengan banyak orang juga. Dan. Masih banyak kemungkinan untuk saya. Sakit hati. Kecewa lagi. Nah. Bagaimana menghadapi itunya. Akhirnya. Saya banyak. Merenungkan. Kebenaran. Sebelumnya saya udah. Udah baca firman. Udah. Saat teduh. Saya jaman yud dulu tuh. Saat teduh tuh. Ada jamnya. Kalau lewat jam lima. Lewat nol satu. Itu udah dilingkarin merah. Sama pembina saya. Nah. Tapi. Ternyata itu tidak jamin bahwa. Saya merenungkan firman Tuhan. Dari situ. Saya baru tanpa sadar. Saya. Merenungkan. Apa yang terjadi dalam diri saya. Dan saya. Ambil jalan keluarnya. Firman Tuhan bilang apa ya. Tentang itu. Saya harus gimana ya. Tentang itu. Kuncinya ada di firman Tuhan. Nah. Ada satu ayat. Di Masmur 49. Ayat 3. Itu bunyi ayatnya. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku. Ialah pengertian. Tapi sebenarnya. Kalau di. Terjemahan Inggrisnya. Itu. Bukan yang direnungkan hatiku. Ialah pengertian. Tapi artinya adalah. Perenungan hatiku. Memberi pengertian. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan. Apa yang benar. Itu membuat pengertian-pengertian. Dalam diri kita. Dan. Hati itu. Ternyata. Kebanyakan kita suka mikir hati itu. Hal yang dirasa. Tapi benar juga. Kemarin. Kita ketemu sama satu hamba Tuhan. Dia bilang. Hati itu bukan. Sebenarnya. Dia bilang. Harusnya bukan cuman yang dirasa doang. Dan saya buka. Saya buka. Di firman Tuhan. Saya cari bahasa aslinya. Hati itu adalah. Pikiran. Kehendak. Kehendak. Pikiran. Dan perasaan. Jadi. Tiga hal itu. Makanya kenapa gini. Waktu kita sakit. Hati. Itu pasti akan mempengaruhi pikiran kita. Dan itu akan mempengaruhi. Keinginan kita. Jadi itu satu paket langsung. Nah makanya firman Tuhan yang direnungkan. Itu akan mengubah pikiran kita. Hati kita. Dan keinginan kita. Gitu. Nah itu. Hal-hal yang terjadi dalam diri saya. Saya. Kalau mau alasan. Saya. Akan banyak sekali alasan. Untuk menyalahkan kondisi keadaan. Karena saya bisa bilang. Tuhan. Saya gak minta dilahirkan di keluarga ini. Kenapa Tuhan izinkan saya di keluarga ini. Dan kenapa keluarga ini. Berantakan. Kan saya bisa nyalahin. Saya bisa nyalahin papa saya. Saya nyalahin orang tua saya. Saya nyalahin. Tuhan juga bisa. Sangat bisa. Tapi terus saya pikir-pikir lagi. Terus kalau saya salahkan semuanya itu. Terus. Gimana. Apakah. Beres. Ternyata saya lihat enggak juga. Orang yang saya salah-salahin semuanya itu. Biasa-biasa aja. Enggak berpengaruh gimana-gimana. Enggak jadi baik. Enggak jadi gimana. Enggak. Tapi saya. Yang makin. Terpuruk gitu loh. Saya yang. Makan hati. Saya yang sakit hati terus. Akhirnya saya lihat gini. Oh. Waktu saya renungkan firman. Yang terjadi adalah gini. Firman Tuhan. Sifatnya. Membongkar. Apa yang. Ada di dalam kita. Firman Tuhan tuh gak pernah. Nyuruh. Saya baca firman. Terus firmannya bilang. Ya. Supaya Andi yang berubah. Supaya. Kok Jeffrey yang bertobat. Gak ada. Tapi firman itu membongkar diri saya sendiri. Gitu loh. Firman itu membongkar diri saya sendiri. Dan. Disitu saya lihat. Oh. Waktu kita. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya. Bukan memberi makan. Roh kita. Tapi memberi makan ego kita. Ego kita tambah besar. Karena ego kita itu. Akan selalu. Mau nyalahin. Yang di luar diri kita sendiri. Kita gak pernah salah. Bener gak? Orang egois itu kan. Gak ngerasa gak pernah salah. Nah kita juga gitu. Kadang-kadang udah. Udah keadaannya. Sakit hati. Udah terpuruk. Tapi masih juga nyalahin orang lain. Ternyata. Kondisi. Yang. Udah. Sakit hati. Atau kecewa sekalipun. Kita tetap. Bisa. Egois. Gitu loh. Karena kita nyalahin orang lain. Nyalahin kondisi. Nyalahin si A. Nyalahin si B. Padahal. Harusnya yang kita lakukan adalah. Kenapa. Ada apa dengan saya. Gitu loh. Ada apa dalam diri saya. Kenapa. Saya digituin aja tersinggung. Kenapa saya dimarahin kayak gitu. Saya mau ngambek. Kenapa ya. Kayaknya bukan. Jadi kita selalu gampang. Menuduh orang yang salah. Padahal jangan-jangan. Ada yang salah dalam diri kita yang. Tuhan mau perbaiki. Nah kadang-kadang tapi kalau kita. Terlalu ngeliat di luar. Tuhan susah. Karena Tuhan itu. Tuhan sangat sopan. Tuhan gak pernah kerjanya. Maksa-maksa. Tapi waktu saya bilang. Saya izinkan. Oke Tuhan. Ya saya mau. Tuhan bekerja. Gitu loh. Nah jadi. Keputusan itu mengambil peranan penting. Keputusan itu sangat penting. Karena waktu saya bilang. Ya Tuhan akan bekerja dalam diri saya. Gitu. Nah. Akhirnya. Ngeliat kondisi. Banyak orang datang. Udah lah. Keluarga saya udah gini. Udah gitu. Udah gini. Udah gitu. Udah lah. Udah gak ada harapan. Saya begini ini karena si A. Saya begini ini karena si B. Saya begini karena orang tua saya. Saya begini karena. Selalu menyalahkan orang. Padahal. Seharusnya tidak seperti itu. Kondisi itu tidak bisa membuat. Kita jadi. Baik. Atau tidak baik. Tapi. Baik atau tidak baiknya kita. Itu adalah keputusan kita. Seburuk-buruknya kondisi situasi kita. Itu tidak akan jadi. Harusnya tidak jadi alasan untuk hidup kita. Hancur. Tapi. Harusnya. Tergantung keputusan kita. Kalau kita putuskan. Iya deh. Saya hancur aja sekalian. Ya udah. Tapi waktu kita putuskan. Enggak. Saya bisa enggak. Pasti kita akan keluar dari sana. Jadi. Coba. Kita masing-masing waktu. Apa ya. Pekalah terhadap efek-efek yang terjadi di luar kita. Karena kita tuh suka enggak sadar. Kita enggak tahu. Tapi. Waktu kita gini. Saya kok berpikirnya negatif terus ya. Saya. Kata-katanya kok nyakitin orang terus ya. Ada apa ya dengan saya. Enggak mungkin. Enggak ada apa-apa. Karena. Orang suka bilang gini. Iya. Saya di luarnya memang gini. Tapi hati saya enggak kok. Kan Tuhan lihat hati. Iya. Tuhan lihat hati. Tapi harusnya. Dari hati itu mengalir keluar. Gitu loh. Kalau katanya hatinya. Lembut. Tapi di luarnya. Nyikat sana sini. Kayaknya ada yang. Ada yang miss di situ. Gitu. Coba. Kita ngeh. Kita selidiki hati kita. Ada apa. Apa yang salah dengan saya. Dan. Putuskan mau berubah. Saya ada. Waktu itu dalam satu kondisi. Saya. Tersakiti lagi. Gitu loh. Disakiti itu gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa. Bilang. Aduh. Jangan deh. Jangan ada kejadian lagi. Gak mungkin. Dan. Disitu saya rasanya berat banget. Karena. Yang saya hadapi itu sehari-hari. Bisa jadi tiap hari. Gitu loh. Tiap hari. Digituin terus. Yang namanya manusia gitu ya. Kadang-kadang. Saya rasa. Aduh. Saya gak bisa. Tapi saya gini. Saya memaksa. Tuhan. Dan memaksa diri saya. Saya bilang. Tuhan. Saya mau mengampuni. Tapi. Ini kok kayaknya berat banget ya. Pokoknya. Saya mau deal-dealan. Saya gak akan mau keluar dari kamar ini. Sebelum saya beres. Sebelum hati saya beres. Sebelum saya benar-benar bisa mengampuni. Dan saya terus. Disitu saya terus berdoa. Saya terus. Isi dengan firman. Saya terus bilang. Tuhan saya mau. Saya mau. Sampai akhirnya. Ya. Mau. Dan sebenarnya itu gak lama kok. Jadi kalau orang bilang prosesnya bertahun-tahun. Enggak. Itu tergantung kita. Karena kita menikmati itu bertahun-tahun. Ya udah. Tapi waktu kita bilang. Enggak. Saya mau bereskan ini sekarang. Sekarang. Pasti bisa. Jadi kuncinya adalah. Putuskan. Akui diri kita. Putuskan. Ya saya mau. Lalu apa. Renungkan firman. Dan. Biar firman itu. Jadi kehidupan buat kita. Yang mempengaruhi hati. Pikiran. Dan keinginan kita. Ya. Saya mau menikmati dari jauh dulu. Bentar ya. Luar biasa. Suaminya pasti hebat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang bilang guluh. Oke. Fokus ya. Dia mengalami. Dia bisa keluar. Dia bisa menang. Sudara yang suka. Pernah suka ngobrol sama dia. Sudara akan tahu. Tidak ada kepahitan di situ. Setuju. Padahal dah gampang. Coba lihat tiga poin terakhir. Apa yang harus kita lakukan. Kalau mau sembuh. Jangan biarkan hati sakit terus. Mau sembuh gimana? Akui. Kesalahan dan masalah hati kita. Katakan akui. Akui gini. Saya sakit Tuhan. Saya salah nih. Sebab saya marah. Akui. Jangan gini. Ya memang dia keterlaluan. Itu belum ngaku. Selama suruh masih tunjuk orang lain. Masih tunjuk keadaan lain. Maka suruh belum mengakui. Akui dulu kesalahanmu. Akui masalah hatimu. Suatu kali ada. Satu teman saya. Datang sama saya. Saya mau ngobrol. Oke. Tapi sebelum saya mau ngomong. Saya pengen pegang tangan kamu dulu. Pegang tangan. Terus sambil pegangan tangan. Dia bilang nih. Gue homo. Terus dia bilang. Terus kenapa? Loh. Di. Waktu dia pandi sih. Sekarang jadi teman. Pak Andi. Kok gak tarik tangan? Emang kenapa? Saya homo. Ya terus kenapa? Saya kan gak normal. Saya bilang. Saya juga. Pak Andi sama-sama saya. Enggak. Beda tipe. Tapi saya mau bilang. Kecenderungan dosa mana yang normal. Kecenderungan dosa mana yang normal. Sebab saya tahu arahnya dia akan menyalahkan keadaan. Kenapa saya lahir begini. Saya bilang. No, no, no. Jangan salahkan keadaan. Kamu rasa gak normal. Saya pun gak normal. Amin. Saudara rasa normal. Saudara pun gak normal. Enggak ada orang yang kecenderungan dosa itu normal. Amin. Jadi saya mau aja gini. Udah gak usah salahin keadaan. Gak usah besar-besarin masalah. Akui. Coba di poin itu. Akui. Akui kesalahanmu. Akui masalah hatimu. Jangan salahkan yang lain. Yang kedua apa? Bereskan dalam pertobatan. Minta ampun sama Tuhan. Dan saat itu juga kita jadi ciptaan baru. Saat itu juga. Saat itu juga. Tapi saya masih no, no. Itu sudah masa lalu. Saat itu juga kamu jadi ciptaan baru. Terus putuskan. Putuskan. Jangan bilang proses. Putuskan. Untuk hidup dalam perenungan. Dan keputusan yang berkualitas. Ada satu keluarga bukan di Bandung. Suatu kali anaknya datang dari luar negeri ke Bandung untuk ketemu. Sama kami bicara. Dia nangis gak keruk-keruan. Terus saya bilang gini sama dia. Saya setuju papi kamu bikin salah. Saya setuju papi kamu keterlaluan. Saya setuju. Tapi kesalahan papi kamu. Gak perlu merusak masa depan kamu. Saya setuju papi kamu berantakan. Iya. Papi kamu terlalu tuh. Iya. Iya. Tapi gak perlu. Terus itu jadi alasan buat kamu rusak. Terus hidupmu terkubur. Terus potensi mu terkubur. Kamu lumpuh. Oh dia marah loh nama nasihat ini. Gak pernah mau datang lagi. Dia pengen apa? Dia pengen dibela. Dia pengen disetujui menyalahkan yang lain. Saya gak mau. Saya pengen gini. Yuk kita bicara masalah yang sebetulnya. Masalah yang sebetulnya bukan di luar. Di hati kamu. Amin. Hari ini saudara saya mau beritahu. Saudara orang hebat. Saudara luar biasa loh. Jangan biarkan kehebatanmu terkubur. Jangan biarkan potensimu mati. Yang setuju kata namen. Hanya karena kita membiarkan hati kita luka terus. Tapi coba lihat poin ini sekali lagi. Lakukan tiga ini. Akui kesalahanmu. Akui masalah hatimu. Bereskan dalam pertobatkan. Buat keputusan yang berkualitas. Renungkan firman. Dari situ firman akan bicara untuk membereskan hati. Putuskan. Maka saya percaya sukacita dalam hidup kita akan dipulihkan lagi. Gairah dalam hidup kita akan semangat lagi. Kalau hidupmu gak bergairah. Ada yang salah. Itu dia akui. Kenapa saya gak bergairah ya. Tadi Nining bilang ada yang salah. Kalau hidupmu gak bersukacita. Ada yang salah. Kalau hidupmu negatif. Ada yang salah. Dan itu bukan orang lain. Akui kesalahan di dalam hatimu. Saya negatif Tuhan. Bereskan dalam pertobatkan. Putuskan. Untuk melakukan perenungan. Dan keputusan-keputusan hidup yang berkualitas. Yang mau katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tadi malam kami ketemu sama seorang hamba Tuhan yang mengkhususkan diri dalam counseling. Dan dia juga belajar hipnoterapi. Dia belajar banyak sertifikat yang dia dapat. Betul-betul sertifikat. Banyak sekali. Belajar. Terus dia bilang gini. Pandi. Saya kan. Saya pengen tau hipnoterapinya. Saya bilang wow powerful dong hipnoterapi ya. Bisa benahi banyak orang. Oh iya. Teorinya begitu. Tapi kenyataannya. Kalau orang yang gak mau. Gak bisa masuk. Mau di hipnoterapi gini. Kamu tikus. Kamu tikus. Kamu tikus. Begitu juga datang sama Tuhan. Kalau saudara mau. Kalau saudara mau dipulihkan. Harus dimulai. Mau dulu. Katakan mau. Jangan nikmati kepahitanmu. Jangan nikmati sakit hatimu. Bilang saya mau. Seperti Nini bilang gini. Saya hendak akan keluar kamar sebelum saya diubah. Saudara akan diubah. Amin. Ke gereja. Saya mau ajak gini. Jangan terlambat. Kenapa? Ayo gini. Kita putuskan. Saya datang dengan hati mau. Bukan setengah-setengah. Bukan asal-asal. Putuskan. Nanti lihat. Saudara akan menerima lebih lengkap dari Tuhan. Saya bersyukur. 18 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Waktu masih pacaran. Waktu ada seorang ibu bilang sama dia. Kamu seperti gelas yang retak. Dia bukan marah. Dia bukan marah. Apa? No. Dia memilih untuk menerima. Dan hatinya mau terbuka. Untuk diubah. Sebab kalau enggak. Jangan-jangan. Hidup dia. Hidup saya. Akan seperti Ahitofo. Hidup dia. Hidup saya. Akan berakhir. Seperti Judas. Mungkin kami enggak berani bunuh diri. Mungkin. Tapi hidupnya sudah mati. Jauh-jauh hari sebelum. Kematian yang sebetulnya. Hari ini. Bagaimana dengan saudara. Setiap kita enggak mungkin. Sudah ada luka. Hidup ini banyak luka. Apalagi semakin terluka. Semakin dirasa. Semakin terluka lah kita. Pertanyaannya adalah gini. Apakah dibalik semuanya ini. Engkau sedang menikmati lukamu. Atau engkau mau disembuhkan dan dipulihkan. Sebab saya percaya kalau kita mau dipulihkan dan disembuhkan. Kita akan terbang tinggi. Alkitab hilang. Menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan bukan turun. Potensimu akan berkembang dengan luar biasa. Kau tidak akan lumpuh lagi. Tapi engkau akan berjalan dengan luar biasa. Tapi keputusannya ada di hati saudara masing-masing saat ini. Terima kasih.